PDI Perjuangan Pakta yang nyata, ya mudah-mudahan masyarakat bisa menilai dan masyarakat Jakarta sudah punya pilihan. Namun, rekam jejak yang dimaksud seharusnya disampaikan secara utuh. Seringkali Gubernur Ahok itu blunder hari ini. Elektabilitas yang sudah merajai di atas itu kemudian agak turun tergerus karena tidak menjaga patsun dari politik. Apa yang disampaikan Pangi cukup beralasan. Selain melanjutkan program-program para gubernur sebelumnya, kinerja Ahok dinilai lebih banyak diwarnai kontroversi. Sebut saja kerugian uang negara ratusan miliar rupiah dalam kasus alih lahan sumber waras. Kerugian negara sebesar 191. Penyimpangan itu ya mulai dari sisi perencanaan sampai proses pengadaan NGOP. Begitu juga dengan perseteruannya melawan DPRD DKI Jakarta dalam barter proyek yang kerugiannya diperkirakan mencapai 800 miliar rupiah. Beli rumah sakit kanker dan jantung 800 miliar, beli UPS, scanner printer alat kesehatan itu dan classroom itu 800 miliar. Baru-baru ini terkuak juga langkah Ahok yang melampaui kewenangan dengan membuka tender yang tidak berdasar hukum. Lelang dini atau lelang konstruidasi lebih awal saya kira kita juga bisa berhentikan dulu, kita stop dulu. Jadi pembatalan itu akan kita berpertegas dengan sebuah surat resmi lah. Dengan rekam jejak seperti itu, salahkah bila tujuh lembaga survei menyatakan bahwa keterpilihan Ahok menurun? Mau gak memilih pemimpin yang seperti itu? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.